Pasca pencerangan sejumlah warga terhadap polisi pada Senin Dini Hari yang lalu, anggota Polres Jakarta Timur terus bersiaga menjaga keamanan di sekitar wilayah Berlan, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita langsung bergabung dengan Tika Beremau dan Juru Kamera Muhammad Reza yang sudah ada di lokasi. Ya Tika, bagaimana dengan pantauan Anda berkaitan dengan kondisi di sekitar Berlan? Dapat kita lihat di belakang Anda terjadi banyak aktivitas yang dilakukan oleh polisi. Mungkin Anda bisa ceritakan apa yang terjadi di sana. Ya Egan dan juga Pemirsa, saat ini memang tengah dilakukan penyisiran oleh tim gabungan kepolisian dan juga TNI di rumah-rumah di sekitar tempat kejadian perkara atau tempat kejadian pengeroyokan yakni di kawasan Selamat Riyadi 4 di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Dan memang rumah pertama yang dilakukan penyisiran adalah kawasan atau RT di samping di kawasan Selamat Riyadi 4 yaitu di kawasan Ksatria 5. Dan di sini memang gabungan kepolisian ini terdiri dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Timur dan juga dari Polsek Matraman, serta gabungan dari TNI dan juga Polisi Militer. Dan sejak setengah sebelah siang tadi dilakukan penyisiran, tim gabungan tersebut telah menemukan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah beberapa paket narkoba yang sudah lama memang telah disimpan dan juga ada timbangan digital yang diduga digunakan untuk mengukur berat kemasan paketan narkoba. Dan tadi juga dari tim gabungan telah menemukan beberapa atau puluhan kemasan dan juga jarum suntik yang diduga digunakan untuk menggunakan narkoba di sekitar wilayah TKP di kawasan Selamat Riyadi 4 di Kampung Berlan ini. Dan di sini, Egan, saya ingin menunjukkan ini adalah lokasi tempat di mana tadi baru saja kepolisian melakukan penggalian tanah di mana memang selain sampah-sampah kecil yang ditemukan, polisi juga melakukan penggalian di sejumlah tempat seperti ini untuk mencari apakah ada barang bukti lainnya yang ditemukan, yang disembunyikan oleh para pelaku untuk menyembunyikan barang bukti seperti narkoba di tempat kejadian perkara. Dan memang sebelumnya, Egan, tim kepolisian atau tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini pada dua hari yang lalu melakukan penggerebekan di kawasan Kampung Berlan ini di salah satu rumah yang diduga adalah milik salah satu bandar narkoba. Namun akhirnya peristiwa penggerebekan tersebut terjadi berakhir dengan aksi pengeroyokan. Pada tim kepolisian dan saat ini, Egan, saya ingin mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat TKP di mana penggerebekan dari tim penyidik narkoba tersebut dilakukan. Dan juga akhirnya terjadi insiden pengeroyokan. Dan ini memang terlihat di kamera bahwa area perumahan ini memang terletak di gang yang cukup sempit. Anda bisa melihat di sana ada garis polisi yang membentang. ada sekitar 10 rumah yang memang dikelilingi atau sudah dibatasi dengan garis kepolisian. Nah, disinilah tadinya pada dua hari yang lalu tim penyidik narkoba dari Polsek Senen Jakarta Pusat ini menggerebek perumahan dan akhirnya dikepung oleh massa atau oleh belasan pelaku yang memang di sini di sekitar sinilah rumah dari para bandar narkoba yang senantiasa bertransaksi. Dan memang di sini menurut beberapa warga pun mereka tidak mengetahui bahwa ternyata di sini ini adalah tempat para orang-orang yang diduga merupakan bandar narkoba melakukan transaksi dan dapat dilihat di jarak dari TKP atau rumah-rumah yang dikelilingi oleh garis polisi ini sangat dekat dengan kawasan Kali, Kali Ciliwung yang memang kali ini memang merupakan tempat yang diduga pelaku melakukan atau pelaku membuang tubuh dari salah satu penyidik narkoba yakni Bribka Taufik Hidayat. Ini adalah Kali Ciliwung yang merupakan tembusan ke arah pintu air Manggarai. Di kali inilah diduga para pelaku membuang tubuh dari korban Bribka Taufik Hidayat setelah sebelumnya ia diduga disekap di salah satu rumah warga di sini. Dan memang egan dari kejadian ini satu polisi tewas yaitu Bribka Taufik Hidayat dan dia ini akhirnya ditemukan mengambang di DPU Kali Banjir Kanal Gambir, Jakarta kemarin. Dan sampai saat ini pun tim gabungan dari kepolisian dan juga TNI, juga polisi militer juga masih terus melakukan penyisiran apakah nanti akan ditemukan lagi barang bukti yang lain di kawasan baik di Selamat Riyadi maupun RT-RT di sekitar kawasan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!